Terima kasih. Sertifikasi kompetensi profesimu melalui LSP yang berlisensi BNSP. Ini pasti lezat. Kenapa Bapak Ketua BNSP bisa siakin itu? Karena setnya kompeten dan sertifikasi. Sempurna. Sertifikasi kompetensi profesi Jembatan Mas Menuju Indonesia Maju. Saya Davosia dan saya peduli. Terima kasih. Profesimu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi siang ini kita meeting ya pertemuan terkait dengan persiapan kita di Uji Kompetensi Keberusahaan Industri Jembatan. Yang seolah akan penyelenggaranya adalah dari LSP Kooperasi Nusantara. Nah ini mungkin dari beberapa teman-teman UKM baik di Pacetan maupun Nali. Ada yang masih gamang atau mungkin masih belum tahu apa sih tujuannya dan apa sih manfaatnya dari Uji Kompetensi bagi pelakuan KM. Nah untuk itu kita hadirkan insya Allah dari Ibu UCR nih. Beliau dari LSP Kooperasi Nusantara yang nanti insya Allah hingga 30 menit depan ya bu. 30 menit cukup ya bu. Atau lebih moga lah asal cukupnya nanti ya. Silahkan Bapak Ibu bertanya dan silahkan nanti menyampaikan apa yang ada diunakan Bapak Ibu semua. Baik tidak berpanjang lebar. Mari kita awali dengan berdoa sesuai dengan keyakinan dan akar kita masih-masih. Baik berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa ini memberi kelancaran pada PENG nanti di pertemuan ini dan juga nanti pada Uji Kompetensinya. Baik untuk selanjutnya langsung kami serahkan kepada Bapak Ibu UC dan sebelumnya kami sampaikan kami mohon mic-nya di mute ya. Mic-nya di mute sehingga nanti tidak mengganggu jalannya apa itu kegiatan ini sehingga pemaparan yang nanti akan disamakan oleh Bapak Ibu UC bisa diterima dengan jelas. Untuk videonya bisa dinyalakan tapi dengan catatan yang sinyalnya bagus ya. Kita kalau sinyalnya kurang bagus malah nanti kelempar ya dari ruangan. Baik kami serahkan kepada Bapak Ibu UC waktu dan tempat kami bersiwakan. Terima kasih Pak BNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak BNI untuk slide. Ini Pak BNI yang menayangkan atau saya? Pak BNI? Pak BNI? Ya Bu, Bu UC sendiri ya. Bu UC ya. Ya, oke. Oke, ya. Bapak Ibu, calon peserta uji kompetensi untuk skema kewirausahaan industri jenjang 4 yang saya hormati. Yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan ya oleh Allah melalui Pak BNI ya. Di forum Zoom meeting yang mana kesempatan ini memang tidak bisa berlama-lama kita. Tetapi paling tidak di sini saya diberi amanah oleh Pak BNI. Supaya Bapak Ibu sebagai sumber daya manusia ini dalam menjalankan profesinya sebagai pelaku UKM. Bapak Ibu bisa mendapatkan kekuatan dan kepercayaan diri yang utuh. Ya. Nah, Bapak Ibu perkenalkan nama saya UC Ernie Mulan. Kebetulan saya sebagai asesor di salah satu LSB kooperasi Nusantara. Dan profesi saya yang sebenarnya adalah saya pendidik, Ibu. Saya dosen di salah satu perkuruan tinggi swasta di Surabaya. Bapak Ibu yang saya hormati. Ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang mana Bapak Ibu sebagai sumber daya manusia yang dengan sampai saat ini Bapak Ibu sudah dituntut untuk bersaing. Bersaingnya seperti apa? Bapak Ibu mau tidak mau harus mengikuti eranya digitalisasi. Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu harus tersertifikasi yang berlisensi BNSP. Tadi di tayangan video sebenarnya sudah gamblang. Apa sih maksud dan tujuan daripada sertifikasi itu sendiri? Dan lembaga mana yang memberikan sertifikasi itu? Oke, Bapak Ibu sedikit saya sampaikan bahwasannya LSB itu merupakan lembaga sertifikasi profesi yang merupakan kepanjang tanganan dari BNSP. Kalau saya beri slide sebentar seperti ini Bapak Ibu. Terima kasih telah menonton! Ini ya Bapak Ibu, ini adalah lembaga besar namanya BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Lembaga ini dibentuk oleh Presiden, lembaga ini sejajar dengan KPK, bentukan Presiden. Kalau KPK itu adalah lembaga yang mengurusi tentang korupsi, kalau BNSP ini yang mengurusi tentang sertifikasi profesi. Nah, BNSP ini ada, ini prakarsa daripada negara untuk bisa memberikan lesensi profesi kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, yang mana di sini? Ada kemenaker. Maksudnya apa? Nah, BNSP tidak bisa berdiri sendiri. BNSP ini harus bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Ya, tadi Bumenterinya sudah menyampaikan. Kemudian dengan Ristek Dikti, yaitu dengan pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan tinggi, dengan perguruan tinggi, dengan Kementerian Pendidikan, Ristek Dikti. Kemudian kemendidikbud, ya. Nah, tiga-tiga lembaga ini itu bersama dengan BNSP akan melahirkan SDM yang kompeten. Nah, apa sih yang dinaa, apa itu BNSP? Nah, berdasarkan peraturan nomor 23 tentang perundang-undangan, BNSP itu merupakan lembaga yang independen yang didirikan oleh Presiden yang memiliki kewenangan otonomi untuk sertifikasi secara personil nah sebagai lembaga yang didirikan oleh negara berdasarkan undang-undang dan merupakan lembaga yang independen maka BNSP ini memiliki lesensi berdiri dengan pemenuhan persyaratan yang sudah ditetapkan nah ketika Bapak Ibu akan mengikuti uji sertifikasi maka Bapak Ibu nantinya akan mendapatkan pengakuan atas kompetensi kerja atau profesi Bapak Ibu sendiri nah di dalam uji kompetensi ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan ada tiga penilaian ya attitude skill dan knowledge apa itu attitude nah attitude ini adalah secara kepribadian bagaimana Bapak Ibu melakukan pekerjaannya ya nah secara skill keahlian dari Bapak Ibu peserta yang dimiliki contoh ahlinya masak tadi ada contohnya seksuna kemudian ada ahlinya menjahit ada ahlinya di pemasaran dan sebagainya nah secara knowledge Bapak Ibu tidak bisa tiba-tiba pasti Bapak Ibu di situ ada dukungan lingkungan ya lingkungan keluarga lingkungan komunitas ataupun lingkungan dari tempat Bapak Ibu belajar ya nah attitude skill dan knowledge ini ini merupakan suatu kesatuan penilaian untuk mencapai kemampuan Bapak Ibu di dalam uji kompetensi nantinya nah di tahun 2017 ya Presiden waktu itu memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada SDM ya untuk bisa tersertifikasi yang berlogokan burung garuda dan berhologram ya secara nasional dan internasional sertifikasi yang berlesensikan BNSB ini diakui jadi pada dasarnya Bapak Ibu yang besok lusa akan mengikuti uji kompetensi ini merupakan sesuatu peluang yang luar biasa ya tidak semua insan tidak semua orang dapat atau mendapatkan kesempatan mendapatkan sertifikasi ini jadi Bapak Ibu nantinya setelah ikut uji harus berbagi kepada teman-temannya agar kita ya sebagai pewaris Ibu Pertiwi ini bisa terletar bisa tersertifikasi ya secara kompetensi sesuai di bidangnya ya secara profesi dan bisa bersaing ya secara nasional dan internasional nah BNSB memiliki visi dan misi dimana visi daripada BNSB itu menjadi lembaga otoritas sertifikasi jadi satu-satunya lembaga sertifikasi itu dimiliki oleh BNSB misinya adalah mengembangkan sistem sertifikasi meningkatkan daya saing tenaga kerja dan membangun kerjasama nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan materinya saya kirim nah dasar hukum BNSB ya tadi saya di depan sempat disinggung oleh Pak Beni tentang LSP ya kalau BNSB itu adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi kalau LSP itu lembaga sertifikasi profesi sebagai kepanjang tanganan BNSB ya nah BNSB dan LSP adalah mereka sama-sama wadah ya yang pekerjaannya itu adalah melesensi atau memberikan sertifikat hanya saja kalau BNSB itu lahir dari negara LSP dilahirkan dari BNSB jadi Bapak Ibu sebelum mengikuti sertifikasi Bapak Ibu harus paham ya jangan hanya asal ikut geruduk kemudian ditanya apa itu sertifikasi tidak tahu pokoknya ikut jangan sampai seperti itu ya karena Bapak Ibu ini yang besok akan ujian menjadi cikal bakal pengembangan SDM untuk daerah pacitan dan ngawi jenjangnya untuk tersertifikasi ya ngawi pacitan sama ngawi oh mohon maaf ya mohon maaf ya jadi Bapak Ibu yang hari ini ikut zone meeting ini merupakan tikal bakal lahirnya SDM SDM yang kompeten ya di daerah pacitan dan ngawi ya ini undang-undangnya nanti Bapak Ibu bisa lihat bisa googling dan sebagainya ya kemudian apa itu LSB nah LSB adalah lembaga sertifikasi profesi kebetulan Bapak Ibu saya bernaung di LSBKN ya yang mana merupakan LSB yang sudah saya bernaung selama 7-8 tahun ya LSBKN Tanya ini adalah Koperasi Nusantara ya yang mana LSBKN ini memberikan sertifikasi kepada pelaku-pelaku Koperasi dan pelaku UKM ya pelaku pengelola ya nah ini merupakan sektor daripada merupakan sektor daripada LSBKN nah mengenal lebih jauh tentang LSBKN yang lusa nanti bisa bersama Bapak Ibu sekalian ya lebih dekat kita bagaimana kita mengenal LSBKN ini nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut ya karena LSBKN ini memiliki visi dan misi untuk meningkatkan semua SDM yang ada di Nusantara ya oke nah LSBKN juga memiliki visi dan misi ya menjadi lembaga otoritas yang untuk sertifikasi ya membangun kerjasama dan sebagainya sertifikasi yang dikeluarkan oleh BNSP merupakan sertifikat yang memiliki kekuatan yang luar biasa BNSP adalah satu-satunya lembaga yang mengeluarkan sertifikat yang berluku burung garuda dan berburu gram ini kebetulan kemarin saya lagi ada uji kompetensi LSB bagi dosen-dosen untuk pengampu mata kuliah kewirausahaan jadi sebelum mahasiswanya tersertifikasi dosennya dulu minta ini Pak Ben ya jadi makanya kenapa saya punya punya apa ya punya keinginan semua mahasiswa sebagai cikal bakal ya entrepreneur di Nusantara ini bisa tersertifikasi karena mereka sudah mendapatkan mata kuliah kewirausahaan dan mereka sudah berpraktek ya itu mungkin nanti Pak Beni bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang ada di Madiun maupun di tempat-tempat lain ya kemudian acuan normatifnya yang seperti apa untuk LSB nah ini Bapak Ibu bisa lihat terutama pada peraturan Menteri Tenaga Kerja ini yang utama dan perindustrian ya nah mengapa harus tersertifikasi sejauh mana penting sertifikasi ya tujuan tujuannya adalah untuk memastikan bahwasannya kompetensi seseorang melalui pembelajaran pelatihan maupun pengalaman kerja ya jadi di depan tadi sudah saya sampaikan di dalam uji kompetensi ada penilaian tiga hal attitude knowledge dan skill ya disitu ada pembelajaran ada pelatihan dan pengalaman kerja bagaimana kredibilitas sertifikasi ya kredibilitas sertifikasi itu ditentukan oleh asosiasi yang kompeten ya nah Bapak Ibu ini juga berada dalam satu asosiasi yang kebetulan di sini dikomandani oleh Pak Benny ya nah manfaat sertifikasi bermanfaat atau tidak nah manfaat sertifikasi itu untuk meningkatkan kepercayaan diri dari Bapak Ibu sekalian ya contoh sederhana ketika Bapak Ibu punya kendaraan roda dua maupun roda empat Bapak Ibu saya yakin Bapak Ibu itu bisa mengendarainya saat ini pun saya yakin Bapak Ibu adalah pakar-pakar yang ahli di bidangnya Ibu punya restoran ahli masak ya kemudian ahli bikin kue dan sebagainya tapi ketika Bapak Ibu mengendarai motor mengendarai mobil Bapak Ibu tidak punya sing itu rasanya bagaimana ya nah dengan sertifikasi ini maka Bapak Ibu memiliki kekuatan diri yang lebih kepercayaan diri yang lebih ya loh saya itu loh punya usaha ini sudah terlesensi diakui oleh negara buktinya buktinya apa ini sertifikat BNSP jadi Bapak Ibu harus bangga ya ketika terpilih menjadi peserta uji kompetensi lusa nah manfaat sertifikasi yang lainnya apa ya Bapak Ibu bisa mengupgrade dirinya ya mengikuti perkembangan informasi tentang knowledge ya pengembangan skillnya Bapak Ibu sekalian dan pengembangan edutup nah bagi karyawan untuk bisa tersertifikasi sangat bermanfaat sekali ya untuk peningkatan jenjang karir kalau Bapak Ibu itu untuk meningkatkan kepercayaan diri sebagai pelaku usaha untuk selalu mengagre dirinya agar selalu tampil menjadi yang berprestasi dan selalu tampil untuk dan untuk selalu bisa naik ke dalam Bapak Ibu kan gak kepingin nih jualan itu ya gitu-gitu aja tanpa ada peningkatan untuk bisa ada peningkatan Bapak Ibu harus tergabung di dalam komunitas nah komunitas ini sebagai jembatan untuk bisa memberikan tambahan nilai tambah ya manfaat dan sebagainya melalui lembaga-lembaga yang sudah bekerjasama dengan asosiasi Bapak Ibu sekalian nah bagaimana mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh Bapak Ibu agar Bapak Ibu ini sukses untuk tersertifikasi ya nah dengan sertifikasi profesi maka Bapak Ibu bisa mengukur kemampuan yang dimiliki ya contohnya seperti apa Bisi begini nah ketika Bapak Ibu sudah menerima sertifikat atau sebelumnya mengikuti uji sertifikasi dengan skema yang Bapak Ibu ikuti Bapak Ibu akan mempelajari elemen-elemen kompetensi saya gak ngerti yang ini saya ngerti yang ini saya gak tahu yang ini saya gak tahu nah ini merupakan alat ukur Bapak Ibu ya jadi sertifikasi dengan adanya sertifikasi profesi ini bisa sebagai dasar alat ukur kita sebagai sumber daya yang memiliki profesi nah bagaimana hasil ujian kompetensi ya sebagai alat hukum Bapak Ibu sebagai peserta uji nanti akan menyadari oh ternyata kecakapan kekurangan saya itu belum atau sudah sesuai standar jika belum kompeten pasti Bapak Ibu akan mendapatkan cadatan Bapak Ibu belum kompeten untuk mengikuti uji kompetensi namun bukan berhenti di situ nanti Bapak Ibu akan tetap dibimbing ya diberikan tambahan ilmu supaya Bapak Ibu bisa kompeten sesuai dengan keahliannya nih setelah Bapak Ibu tersertifikasi maka Bapak Ibu dapat meningkatkan akses untuk mengembangkan diri ya diakui secara nasional dan internasional Bapak Ibu menjadi SDM yang lebih unggul ya punya peluang karir yang lebih luas ya nah Bapak Ibu bisa melihat dari gambar yang saya sajikan di slide saya ya ada pengembangan diri dari mana dari tambahan pengetahuan tambahan teman tambahan nilai tambah dan sebagainya ya nah ini Bapak Ibu tidak hanya para pelaku usaha yang tersertifikasi para pelaku profesi mereka yang memiliki tingkat kedudukan yang tinggi di dalam suatu organisasi atau lembaga ya contohnya disini adalah manajer mereka juga dituntut untuk tersertifikasi kemudian ini yang saya singgung di depan banyak universitas perguruan tinggi PTN PTS yang sudah bekerjasama dengan kami ya nah kebetulan saya pribadi ini adalah termasuk salah satu penggagas asosiasi dosen pengampuh mata kuliah kewirausahaan yang secara nasional ya ini membentuk insan-insan anak didik mahasiswa untuk menjadi orang-orang yang lebih unggul ya yang nantinya di tahun 2030 menghadapi pasar bebas yang lebih luas lagi ya nah Bapak Ibu dosenya minta disertifikasi kemudian mahasiswanya ini kebetulan waktu itu saya di Madiun di Universitas Merdeka Madiun dan ini sudah 3-4 tahun ini ya menjalani kerjasama dengan kami ini Bapak Ibu Bapak Ibu kalau melihat foto-foto yang ada di sini Bapak Ibu tidak rugi untuk bisa mengikuti uji kompetensi ini banyak hal banyak manfaat dan banyak pengetahuan yang Bapak Ibu nantinya miliki oke Bapak Ibu sebentar oke oke Bapak Ibu tadi itu adalah sekilas ya tentang BNSP tentang LSP adalah lembaga-lembaga yang meluncurkan sertifikat profesi kemudian di situ saya jelaskan juga bagaimana manfaat untuk ikut uji kompetensi bagaimana manfaat mendapatkan sertifikat yang berlogo kurung garuda dan berhologram ya bagaimana setelah Bapak Ibu nanti mendapatkan sertifikat ya nah Bapak Ibu karena Bapak Ibu besok lusa ya itu mengikuti uji kompetensi dengan skema kewirausahaan industri jenjang 4 maka beberapa bahan ya atau yang menjadi elemen uji kompetensi Bapak Ibu perlu diketahui ya kalau sudah Bapak Ibu tahu Bapak Ibu pelajari pelan-pelan karena masih ada waktu kemudian Bapak Ibu pahami ya waktunya saya masih ada Pak Bet masih Masih Ibu masih iya saya bisa tampilkan slide untuk ini ya iya siap oke Bapak Ibu skema yang akan Bapak Ibu ikuti besok itu adalah ini skemanya ya sebentar kewirausahaan industri jenjang 4 kenapa dikatakan kewirausahaan kenapa disini banyak yang terjadi belum tampil belum tampil belum tampil sebentar sebentar ya sudah oke oke ya di slide saya ya gambar yang saya sajikan ini memiliki banyak arti ya Bapak Ibu kenapa saya gambar seperti ini kalau dilihat adalah coret-coret ya tetapi ini memiliki banyak sekali arti yang bisa dikembangkan ini semua coretan yang ada di slide saya yang utama ini adalah materi di dalam uji kompetensi ya salah satunya adalah bisnis plan ini ada ya kemudian bagaimana menjadi wirausaha yang selalu naik kelas ini ada bagaimana Bapak Ibu menggunakan komputer atau media sosial internet ini sebagai pemasaran ya nah bagaimana Bapak Ibu memiliki ide atau gagasan ya untuk bisa mengembangkan usaha Bapak Ibu sekalian ya nah Bapak Ibu kalau kita belajar secara seksama secara teori yang dinamakan wirausaha atau entrepreneur adalah demikian yang mana orang-orang yang memiliki kesempatan ya yang mampu mengumpulkan sumber daya ya tanpa Bapak Ibu sadari Bapak Ibu itu sudah mengumpulkan sumber daya sudah memiliki peluang untuk bisa membuat keputusan dan mencari keuntungan atau nilai tambah nah sumber daya yang bagaimana yang Bapak Ibu kumpulkan Bapak Ibu melihat di sana ada pasar tapi tidak ada produk akhirnya Bapak Ibu mengumpulkan nih ya bagaimana saya membuat produk agar produk ini laku nah Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang terpilih ya yang memiliki kemampuan lebih nah disini dikatakan bahwasannya wirausaha atau entrepreneur ya menurut Dio Ferry dan Skinner ya di dalam bukunya di tahun 95 dan 92 adalah demikian ini secara teori nah fungsi dan peran daripada kewirausahaan sejauh mana nah sejauh ini sampai dengan saat ini perkembangan kewirausahaan mulai dari tahun 1000 sampai tahun 2020 kuncinya ada pada inisiatif ya kuncinya pada kreativitas dan inovasi ya bapak ibu ini adalah sebagai sosok atau pelaku inovator sebagai planner ya kenapa dikatakan planner karena bapak ibu ini selalu memiliki rencana rencana dan rencana yang bisa direalisasikan ya ide baru kreativitas buat kue tidak hanya buat kue saja tapi bapak ibu berkreativitas dengan kuenya ya nih manfaat daripada berwirausaha ini bapak ibu ada peluang ada kesempatan mendapatkan nilai tambah meningkatkan hobi yang menjadi apa yang menjadi pekerjaan atau yang menguntungkan ya kemudian di dalam kewirausahaan ini ya bapak ibu mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk bisa mengatur dan mengakses dirinya sesuai dengan keinginan bapak ibu sekalian nah di dalam dunia bisnis bapak ibu harus memiliki etika ya salah satu dari uji kompetensi besok elemennya adalah di sini secara etitude bapak ibu diuji di dalam etika di etika berwirausaha nah faktor-faktor yang memunculkan sehingga bapak ibu menjadi seorang wirausaha itu apa saja ya yang pasti pribadi lingkungan ya mungkin dari keluarga ya kemudian karena bapak ibu ini mungkin memiliki kelebihan ya orangnya aktif ya maka bapak ibu punya inisiatif punya ide gagasan yang luar biasa ya dari pola pikir dari pola pikir mindset maka bapak ibu bisa melakukan action dan bapak ibu bisa sukses ya nih science-based entrepreneur ya dari pola pikir berpikir pengetahuan dikerjakan dikerjakan maka kesuksesan akan ada saya tidak bahas ini saya kira bapak ibu paham ya yang namanya bisnis yang yang namanya bisnis pasti ada keuntungan nah keuntungan itu mungkin secara fisik bisa diperlihatkan dengan tumpukan rupiah mungkin yang ada di gambar slide saya ini ada 12 elemen uji kompetensi yang nanti bapak ibu ikuti karena levelnya beda yang kemarin untuk level yang lebih tinggi saya hanya memberikan nomernya sama judulnya tetapi kalau yang ini nanti khusus untuk para pelaku bapak ibu saya berikan deskripsi unitnya agar bapak ibu mudah nanti memahaminya jadi ketika dilakukan survei pasar survei pasar atas suatu produk itu apa sih materi apa disini saya berikan gambaran mungkin nanti pak ben bisa menjelaskan kepada teman-temannya dan bapak ibu pelaku nanti dengan mudah bisa mempelajarinya nah ini nanti ada 12 elemen uji yang bisa bapak ibu pelajari ibu baca-baca saya kira kalau bapak ibu sudah pelaku itu paham dengan teori yang ada saya yakin itu nah kalau secara garis besar materi ujinya adalah seperti di slide saya ini ada melakukan survei pasar studi proses produk kemudian survei bahan baku analisa harga pulang pokok atau BIP dan sebagainya mungkin bapak ibu yang secara knowledge standar mohon maaf itu pelajaran apa sih bu bu itu hanya teori bu yang mengantarkan bapak ibu menjadi sukses bu saya gak perlu teori saya sudah sukses gak apa-apa bu kita belajar nanti kita akan bisa naik kelas nah tanpa itu tanpa ibu belajar teori ini sebenarnya ibu itu sudah melakukan itu loh yang menjadi kelebihan bapak ibu pengusaha bapak ibu pelaku usaha itu bapak ibu tidak usah belajar ini seperti mahasiswa bapak ibu gak usah belajar ini seperti dosen-dosen tapi bapak ibu sudah langsung mengerjakan supaya imbang yang saat ini bapak ibu sudah lakukan ada teorinya ada prakteknya nah bapak ibu itu mendapatkan semuanya kalau yang lainnya katakanlah seperti saya dosen pada waktu itu saya sebelum saya belum punya usaha saya hanya punya teori bu gak bisa berbicara gak berani bicara di depan masyarakat secara umum saya hanya beraninya berbicara di kampus tapi ketika saya sudah punya bekal kanan-kiri dalam arti saya juga pelaku usaha saya juga seorang pendidik berani saya berbicara dan nanti ibu bapak sekalian kalau sudah mendapatkan sertifikat uji kompetensi untuk skema kewirausahaan bapak ibu bisa meningkatkan skillnya ya mencari sertifikat yang lebih tinggi lagi jenjangnya supaya bapak ibu bisa berbagi ilmu ya bisa berbagi pengetahuan kepada teman-temannya ya nanti bisa hubungi pak benih ya selanjutnya bagaimana kemudian dari materi saya hanya memberikan sedikit contoh ya seandainya ya besok ada pertanyaan yang seperti ini dari para asesor bagaimana bapak ibu melakukan survei pasar atas produk nah yang dimaksud dengan survei pasar atau riset pasar ya atau melihat kondisi pasar itu adalah suatu metode yang efektif ya bagaimana kita melihat kondisi pasar apakah di situ ada peluang ya hanya ada pembeli saja ataukah ada pesaing kita lihat di situ ya apakah lokasinya sudah strategis metodenya bagaimana ya analisanya bagaimana nah kalau sekarang ini yang kita lihat survei pasarnya adalah di medsos bagaimana persaingan bapak ibu untuk mempromosikan produknya sedangkan persaing di medsos itu luar biasa ya ini mungkin besok ada pertanyaan yang seperti ini ya kemudian dalam melakukan studi proses produksi suatu produk ini adalah salah satu dari materi yang besok diujikan ya paling tidak bapak ibu mengetahui ya oh kalau melakukan studi proses produksi itu berarti kita harus tahu bahan baku kita harus punya persediaan kita harus mampu menjelaskan kegunaannya dari proses awal sampai dengan akhir kalau ada limba bagaimana mengatasinya bapak ibu bisa bercerita nanti kepada asesornya aslinya ini bocorannya bapak ibu kalau melihat rencana keuangan bapak ibu sebagai seorang wira usaha sebagai entrepreneur minimal itu harus tahu bagaimana bapak ibu melakukan perencanaan melaksanakan mengontrol keuangan nah laporan keuangan itu terdiri dari apa saja nah ada neraja ada laporan kugilaba ada aliran kas masuk ya nah kalau di dalam keuangan itu sendiri yang biasanya dipegang oleh entrepreneur oleh para wira usaha ini adalah ini adan raja laba rugi aliran uang masuk dan keluar sumber modal itu dari mana ya bagaimana bapak ibu membelanjakan sumber dana tersebut nah bagaimana analisa TIP-nya perencanaan keuntungan ya nah kemudian bapak ibu harus melakukan studi kelayakan jika sudah usaha bertahun-tahun tetapi tidak kelihatan keuntungannya ya nah kemudian ada harga batas harga batas yang dimaksud dengan harga batas di sini itu adalah bagaimana bapak ibu menentukan harga jual harga pokok produksi harga batas atas dan batas bawah maksudnya demikian nah dari sisi keuangan ini juga merupakan materi uji untuk skema kewirausahaan nah ini bapak ibu yang dikatakan BEP ya analisa break even point ya untuk break even point atau dikenal dengan BEP itu merupakan titik pulang pokok atau kondisi tidak untung dan tidak rugi ya kalau anak-anak masiswa itu bilangnya balmut balik modal ya pernah ya bapak ibu ketika usaha wes aku rugi wes enggak apa-apa wes dijual 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 rugi yang penting balik modal nah ini ibu sebenarnya bapak ibu itu sudah melakukan hanya saja untuk pengarahan teorinya adalah demikian nah bagaimana cara menghitung break even point ya atau kondisi balmut tadi ya nih unsur yang harus bapak ibu ketahui sebelum menghitung ya break even point adalah bapak ibu harus punya biaya tetap atau vikos ya contoh daripada biaya tetap disini adalah seperti gaji karyawan biaya sewa gedung dan biaya penyusutan serta lain-lain ya intinya kalau biaya tetap itu adalah biaya yang dikeluarkan ya bisa rutinitas ya dan bisa saat itu sekali ya yang sifatnya yang sifatnya tetap ya maka disebut dengan biaya tetap kalau biaya variable itu adalah biaya yang naik turun bapak ibu berubah-berubah ya contoh biaya bahan baku ketika pesanan banyak maka bahan baku yang harus kita sediakan harus lebih biaya tagihan listrik air telepon ya kalau pemakaian listrik dan air kita lebih banyak maka biayanya juga besar ya nah ini masuk dalam biaya variable cost kemudian untuk harga ya itu disingkat dengan P ya itu maksudnya price nah harga disini oleh pengusaha itu merupakan ketetapan satuan unit produk ya harga yang diperoleh ya harga pokok harga jual dan sebagainya nah ini bapak ibu untuk bisa menghitung break even point atau titik tulang pokok ya jadi break even point sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga dikurangi biaya variable ya atau biaya tetap dibagi dengan satu dikurangi biaya variable dibagi dengan harga untuk mendapatkan rupiahnya kalau yang atas untuk mengetahui berapa unit yang harus dihasilkan kalau saya ke contoh soal akan lebih mudah seperti ini ya contoh biaya tetap yang dikeluarkan hotel sebesar 20 juta biaya variable itu sebesar 12 ribu harga jual barang 16 ribu berapa unit barang yang dihasilkan nah ternyata biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi biaya variable ketemunya 5 ribu nah 5 ribu ini adalah 5 ribu unit jadi hotel IA harus memproduksi 5 ribu unit kue misalkan nah harga berapa untuk bisa memproduksi 5 ribu unit kue supaya tidak untung dan tidak rugi ini Bapak Ibu ini rupianya insya Allah gampang kok ini karena saya yakin Bapak Ibu disini sudah melakukan ini bisa untuk latihan dicoba-coba nanti ditunjukkan kepada asesornya saya loh sudah bisa ngitung BEB sombong sedikit ya Bapak Ibu tidak apa-apa ya untuk nilai tambah nantinya nah ini saya kasih contoh-contoh nanti Bapak Ibu bisa cocokkan ya apakah benar contohnya dengan jawabannya ya oke Bapak Ibu kalau penjelasan saya terlalu cepat saya juga mohon maaf ya insya Allah besok sebelum ini kita bisa sedikit ketemu untuk komunikasi ya mudah-mudahan saya bisa meluncur ke pacitan dan ngawi Bapak Ibu yang saya hormati mungkin ada sedikit Bapak Ibu ingin bertanya baik oke ada kesempatan Kang Ben ada masih atau mungkin bisa ditindak lagi Pak Ben silahkan mantan mohon maaf mantan mohon Bapak Ibu baik terima kasih Bu Yusi atas waktunya dan ini masih ada 15 menit Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab silahkan mungkin langsung saja tidak sampaikan nanti kalau memang sekiranya butuh langsung tanggapan monggol langsung tanggaping baik monggol silahkan Bapak Ibu monggol Bapak Ibu saya Pak Beni mungkin salam kental Bu Yusi izin bertanya silahkan Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Yusi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh untuk teknis pelaksanaan sertifikasi besok ini durasinya berapa lama kemudian untuk teknisnya apakah nanti kita misalkan tadi kan ada menghitung apakah hanya tanya jawab atau juga mengerjakan soal hitung-hitungan seperti itu oke terima kasih oke jadi begini Bu Vera kalau Bapak Ibu ya peserta ini adalah sudah melakukan pekerjaannya dan sudah terhitung lebih dari dua tahun ya Bapak Ibu kemungkinan besar ujinya nanti hanya wawancara kalaupun hanya berhitung itu tidak susah ya mungkin Bapak Ibu hanya ditanya seperti ini Bapak Ibu produknya apa katakanlah sambal harga pokoknya berapa ya 10 ribu Bapak Ibu jual berapa 15 ribu berapa persen itu keuntungannya mungkin seperti itu ya kalau Bapak Ibu itu sudah melakukan kan nanti awal-awal itu kan Bapak Ibu ditanya sudah berapa lama Bapak Ibu usaha produk ini sudah berapa lama Bapak Ibu mengguluti profesi ini nah ini contoh produk saya Bu Yusi betul Bapak Ibu ini ini dihasilkan sendiri atau hanya akon-akon maaf betul Bu ini produk saya coba Ibu cerita bagaimana proses terjadinya produk ini nah kalau Bapak Ibu ini sebagai pelaku yang sesungguhnya asli benar-benar mengerjakan tanpa harus ditanya sudah cerita panjang lebar saya yakin oke Bapak Ibu jadi seperti itu Bu tidak susah sudah karena sekali lagi Bapak Ibu ini tidak ujian UNAS tidak ujian nasional tetapi uji kompetensi ini ini adalah uji yang menggali profesi Bapak Ibu agar Bapak Ibu ini lebih mantep di dalam profesinya lebih yakin sudah tidak terganggu kanan-kirinya itu maksudnya jadi benar-benar Bapak Ibu ini profesinya adalah menghasilkan produk A jika Bapak Ibu ada kendala Bapak Ibu sampaikan saja kepada asesornya saya itu hanya mampu berproduksi tetapi saya belum mampu untuk memasarkan bagaimana solusinya nanti akan ada dialog seperti itu insyaallah saya jamin hampir 85% itu wawancara kalau memang Bapak Ibu ini pelaku usaha oke ada pertanyaan lagi silahkan baik silahkan Bapak Ibu ngomong ketemu dengan Bu Ermi Bu Yusi yang lain mungkin silahkan sampaikan Bu Suryani Bu Lusi Hanan Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bu mau tanya yang bisnis plan tadi syarat-syaratnya ujian kan ada yang namanya bisnis plan tadi itu dibuatnya dalam bentuk apa langkah-langkahnya apa saja terus yang ditulis itu isinya apa saja tadi gini untuk bisnis plan bisnis plan itu kan rencana membuat bisnis Bapak Ibu berarti di dalamnya itu produk apa yang akan Bapak Ibu buat kemudian pasarnya siapa saja kemudian bahan bakunya apa saja harganya berapa harga berapa ini harga pokoknya berapa harga jualnya berapa kalau Bapak Ibu kesulitan Bapak Ibu bisa cari di internet tanya Mbak Google contoh buat bisnis plan atau bisnis plan yang bisa diedit kemudian ketik saja bisnis plan atau ketik perencanaan usaha nanti bisa keluar mungkin berikutnya Bolusi atau Bumona saya mau saya pak iya Bolusi yang ingin saya tanyakan ke Ibu Yusi ya berarti besok itu seputar tentang 12 kunci tadi ya beli iya sebut tentang intinya itu seperti pemahaman kita terhadap usaha sendiri seperti itu jadi begini apakah perlu 12 ini ya 12 itu juga di misalnya perencanaan keuangan kan tadi ada neraca juga apakah itu juga sebagai persyaratan kemarin yang sudah saya sampaikan ke Pak Beni ya untuk dibagi ke teman-teman itu adalah Bapak Ibu mungkin membuat bisnis plan ya kalau memang disitu disuruh membuat harga pokok kalau tidak bisa mengerjakan ya sudah enggak apa-apa ya yang terpenting disini Bapak Ibu bisa membuat bisnis plan karena di dalam bisnis plan itu sendiri sudah ada hitung-hitungannya ya nah kalau dikaitkan dengan materi yang saya sampaikan mohon maaf dari 12 elemen uji kompetensi itu diantaranya ada neraca ada laporan rugi labah ya nah kalau Bapak Ibu mohon maaf wes bu aku bingung urusan iku enggak apa-apa bu yang penting Bapak Ibu tahu ya neraca iku saja ini fungsinya foto nah laporan rugi labah itu sebenarnya fungsinya untuk apa sih itu aja ya berdoa aja kalau disuruh ngitung tidak ya tidak kalau disuruh ngitung tidak ya karena Bapak Ibu ini adalah sebagai pelaku usaha tidak mungkin selalu memegang laporan keuangan kita paling catatan keluar masuk keluar masuk gitu aja kalau punya catatan keluar masuk keuangan dibawa aja bu besok kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu tunjukkan aja ini bu asesori yang saya kerjakan nah ini sudah tidak usah bingung untuk khawatir untuk disuruh mengerjakan kalau Ibu punya pembukuan di rumah bawa aja ini kalau tidak punya bu Yusin ya tidak usah ngomong lagi hilang aja sementara ini saya memang keuangan belum terkata dengan baik tetapi omset saya sudah sekian ratus juta tunjukkan aja tidak apa-apa pesan saya tidak usah khawatir Bapak Ibu tenang aja oke ada pertanyaan lagi silahkan anggap Bu Mona oh iya Assalamualaikum saya Pak iya silahkan oke Assalamualaikum Bu Pak Ben iya Assalamualaikum oke begini saya mendengarkan tadi jadi meredek Pak jadi takut besok itu kalau diuji saya akan mau ujian skripsi saja karena saya sudah lima tahun membuat jeli ya semacam jeli Mona jeli ini tetapi saya tidak sama sekali tidak membuat pembukuan yang tertib kemudian pembukuan keuangan itu saya itu acak-adul artinya ya satu pintu jadi ada uang saya belanjakan jadi satu jadi uang keluarga dan uang bisnis jadi satu saya tidak tahu untung berapa gimana kalau pas stok habis saya belanja ada uang saya belanjakan kalau tidak ada saya tidak belanja seperti itu terus gimana kira-kira hari Selasa nanti saya menghadapi para asesor Bapak Ibu terima kasih terima kasih Bumona produksi jeli nanti hadapannya sama saya saja ya benar-benar nanti kita bisa khusus keuangan iya Bapak Ibu jangan khawatir pesan saya jangan khawatir kalau Bapak Ibu memang masih belum maksimal di dalam pencatatan laporan keuangannya seperti yang dikatakan Bumona Bapak Ibu nanti bisa ini membuat apa ya kalau bisa bilang ke Pak Ben Pak Ben aku tolong kalau sudah ada pelatihan untuk keuangan kalau Pak Ben bisa handle itu semuanya iya nah tujuannya untuk apa ya sekali lagi untuk upgrade-nya untuk Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga tertib ya itu saja kalau memang Bapak Ibu sudah Bu yang penting saya produksi ya kalau seperti itu berarti Bapak Ibu harus punya staff yang bisa membantu Bapak Ibu menghitung keuntungannya Bu itu tidak penting ya sudah tidak apa-apa nanti ketika Bapak Ibu sudah besar ya butuh tambahan modal ya itu tidak bisa terrealisasi hanya karena pencatatan laporan keuangannya tidak teratur nah kalau Bapak Ibu mulai sekarang sudah mulai ditetapkan Bapak Ibu ingin menjadi lebih besar lagi ya itu nanti dengan mudah perjalanannya dan menghadapi ujian besok tidak usah kuatir Bu saya itu memberikan pemahaman memberikan arahan pada siang hari ini ini adalah sesuai dengan aturan yang ada ya jadi kalau saya memberikan yang seperti itu saya mohon maafu ini harus saya sampaikan masalah uji untuk besok itu insyaallah Bapak Ibu kami tidak akan melakukan seperti ujian skripsi seperti sidang ujian skripsi ya kita hanya menggali aja kita wawancara aja ya jadi usahanya Bapak Ibu itu apa ya kenapa Bu Mona ini memilih produk jelly alasannya kenapa sama tidak bikin agrakan tidak bikin permen kenapa harus jelly itu siap siap ini tak ngeri Bu Mona itu nanti tak cari nanti semangat Bu Mona semangat Bu baik baik ada lagi Bapak Ibu Bu Ida Bu Dini Bu Dini ini kayaknya yang senyam senyum ini semangat Bu salam kenal walaikum salam salam kenal untuk bisnis plan itu kan saya bergerak di aneka olahan ikan jadi yang saya bahas di bisnis plan ini kalau misal cuma salah satu produk itu gimana atau memang harus semua kalau ini kan produk saya ada 10 10 kira-kira Bu itu gimana ambil salah satu aja Ibu yang laris yang bisa diterima pasar yang laris yang laris ya ya oke besok saya tunggu ya Bu Insya Allah saya bisa hadir ke pacitan sama ngawi insya Allah ya ini cantik ya aku seneng Wakah yang lainnya Bu Idar Putri Mohon maaf Pak Ben mau tanya Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Mohon maaf ini saya mau tanya saya kan produk yang saya buat kue nampan itu nanti saya bisnis plannya buatnya gimana ya salah satu produk aja atau Bu kalau kue nampan itu Ibu bikinnya paketan aja ya tergantung permintaan saya untuk yang di bisnis plan yang di bisnis plan itu satu paket nah bikinnya satu paket itu ya satu paket gitu satu paket aja jadi misalkan kuenya ada lima gitu ya kuenya ada lima nah untuk bahan baku apa bahan bakunya yang kira-kira hampir sama Bu misalkan ketan sama tepung ya yang harganya relatif hampir sama nah itu akan mudah Bu panjirnya gak rumit jadi misalkan buat apa putri mandi gandekane itu apa kalau sudah manis berarti ada pedasnya itu pedasnya dikasih apa misalkan ada tahu fantasi misalkan nah yang bahan-bahannya ini jadi satu paket itu bahan bakunya adalah nominalnya 50 ribu kemudian satu paket ini untuk bahan hiasannya adalah 10 ribu gitu aja Bu jangan ibu nanti tulis apa itu lemper banyak sekian nanti berlembar-lembar nanti kalau gitu ibu bisa ketik aja Bu gini di kuliner bisnis plan kuliner untuk kue kere apa kue basah gitu aja berarti nanti bisnis plannya cenderung ke kue basah aja gitu iya gitu aja yang gampang Bu soalnya kan mencakup mencakup kue-kue lainnya atau kalau kue basah itu iya harus ambil ambil satu paket aja jadi satu paket itu isinya 5 kue nah itu harga pokoknya misalkan 20 ribu ya kan nomin jualnya adalah 25 ribu nah harga pokok itu terdiri dari apa nah dari bahan dari bahan kemudian bahan-bahan utama bahan pembantu nah itu aja ini saya sebenarnya juga ada apa yang khusus cuma bahannya satu bahan aja apa itu yang saya buat untuk bisnis plannya aja ya Bu kue rampan juga kue Thailand itu itu aja Bu itu aja untuk bisnis plan jadi gak susah ya makanya itu ya 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 sudah terima kasih assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam orang 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 apa 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 bu siska saya puji dari wajiban begini besok itu kan dari produk jurist itu ada dua orang yang mengikuti tapi dengan bagian sendiri seperti adik saya itu dia bagian di sales dan satu saya bagian yang lainnya itu nanti bisnis plannya berbeda atau sama satu produk kalau satu produk itu kan berarti dipecah bisnis plannya yang satu memproduksi yang satu khusus untuk pemasaran enggak itu kita semua pemasaran semua satunya dia memegang di sales 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 pasar sales distributor lain besar-besar itu nanti bisnis plannya berarti apa berbeda kalau mau sama ya kan beda di pemasarannya yang satunya offline misalkan yang satunya online bisa seperti itu oh gitu ya konsentrasinya untuk keuangan itu nanti kan untuk seperti bahan dan semuanya kan sama sama karena kan satu produk fokusnya dibedarkan fokusnya dibedarkan oh iya iya oke terima kasih bu baik terima kasih mbak mbak saya mau tanya iya ini ada yang raisen mbak friska monggo mbak friska duluan oke mbak friska iya ibu mohon izin tidak mengaktifkan video saya mau tanya saya friska dari kota madiun terkait tadi yang ditanyakan ibu sebelumnya kebetulan bisnis saya itu kan namanya aski ya ibu nah ada toko offline namun tidak linear lah artian awalnya memang fashion hijab tapi merambah ke reseller yang lain dan ada produksi sambal pecil sama cemilan nanti untuk bisnis plannya bagaimana ibu apakah seperti yang disampaikan tadi sendiri-sendiri atau bagaimana kalau sektornya khusus untuk apa usahanya itu hanya reseller atau memproduksi pertanyaan saya ada juga yang memproduksi ada juga yang reseller lebih gampang yang memproduksi saja kalau buat bisnis plannya kalau gitu ya meskipun saya ya meskipun berbeda gak apa ya bu kan kita dari toko askia ini ada mencetuskan merek-merek cemilan saya gak apa-apa beda dengan gambar pecelnya gitu gak apa-apa nanti yang iya gak apa-apa nanti kan bagaimana penjelasannya aja oh gitu ya nanti nanti ibu terus mengabungkan bisa mengabungkan iya monggo baik bu Ida monggo bu Ida makasih Kang Ben berlanjut dari pertanyaannya ibu yang mau saya tanyakan itu kalau seandainya pelaku usaha itu menjual lebih dari satu produk misalnya tadi juga ada yang reseller ada yang produk sendiri nah ini berlanjut ke keuangannya itu apakah kita ambil salah satu produk saja begitu atau keseluruhan kita memasukkan pengeluaran ibu oh gini kalau membuat bisnis plan saran saya ibu mending ambil satu produk saja ya mending ambil satu produk saja kalau ibu ingin menampilkan ini loh saya punya UD usaha dagang yang saya jual adalah ini nah bisnis plan ibu boleh ibu tampilkan seperti itu ibu boleh melampirkan laporan aruskasnya boleh 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 ibu monggo tapi kalau menurut saya karena ini hanya untuk persyaratan ibu maka tampilkan yang kalau menurut saya makasih ibu sami sami ada masih ada lagi butri utami butri umami mungkin ada pertanyaan butri selamat butri monggo saya sudah handcraft 4 tahun dengan kain tapi semula itu saya cuma lantin terus sekarang merambah seperti tas musa maksupenir nah itu nanti saya membawa contoh produknya itu dari awal apa yang saat ini rame aja yang lagi in aja kalau contoh produk itu tergantung dari ibu ya monggo yang penting produk itu produksi sendiri ibu buat sendiri ibu bisa mempertanggung jawabkan atas contoh yang ibu bawa ya atau bisa yang lagi lari saat ini ya monggo 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 jelas ya ibu penyampaian saya ibu jelas penyampaian saya jelas saya terima jelas yang kedua itu yang untuk bisnis plan itu yang sudah berjalan apa yang sebelum menjalankan usaha sebenarnya untuk bisnis plan yang namanya rencana usaha itu yang akan datang sebenarnya tetapi kalau kesulitan yang sudah berjalan ini aja yang ibu buat jadi kan gampang membuatnya yang sudah berjalan aja biar mudah biar mudah ya oke ya terima ibu jutsi ya sama-sama baik sudah cukup bapak ibu sudah jelas ya nanti seolah akan kita ini kita rekam ya bapak ibu kita upload di youtube mungkin nanti linknya akan kami sampaikan ke ini baca brand bapak ibu semua untuk mengulang kembali dari apa yang semua disampaikan bu yusi ya saya kira itu ya bu yusi terima kasih waktunya bu mohon maaf ini molor sampai sampai seguian jam dan insyaallah nanti untuk pagitan hari selasa tempatnya nanti sudah kita sampaikan ya kemudian untuk di ngawi hari hari rebutnya tanggal 21 baik terima kasih bapak ibu semua dan juga bu yusi waktunya dan mari kita akhiri dengan salam ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaikumsalam wabarakatuh bu salam kompeten semuanya dulu dong oh iya lupa diapadikan semuanya apa saya kelihatan gak di layar tangben sekarang layar satu ini coba dibuka ya eh bu idah ini kameranya apa ya kameranya kok hitam semua bu idah sebentar sebentar nah gitu oh mungkin pencahayaannya oh iya oke oke mulai layar satu bulina 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 pak sutarno omong gawah jangan begini ya bu ya tapi kompeten begini ya bu ya pakai tangan kanan ya oke siap salam kompeten atayang saya tak bikin normal aja bu baik salam kompeten ya bu ya satu dua tiga oke lembar kedua kayaknya masih ada ini ya ada lembar kedua lembar kedua set lembar kedua kameranya kameranya salam kompeten bu Yayuk Darwati Mbak Eyang Darwurno ayo diaktifkan semua satu dua tiga diaktifkan semua lembar kedua CV Basel Bumika 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 kameranya ayo setengah 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 pada muncul ini bulan ayo bu oke bu Dewi ayo kameranya dimunculkan oke oke kompeten bu ya kompeten oke baik kanan satu dua sudah cukup terima kasih baik terima kasih Bapak Ibu kita tutup baik terima kasih Bapak Ibu Makasih Bapak Ibu Makasih Bulusi Makasih Bapak Ibu Assalamualaikum Bulusi Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu saingan di dunia kerja semakin keras ingin lebih hunggul lebih kompetitif diakui nasional dan internasional peluang kerja lebih lebar karir profesional miliki sertifikasi kompetensi profesi sertifikasi kompetensi profesimu melalui LSP yang berlisensi BNSP ini pasti lezat kenapa Bapak Ketua BNSP bisa siakin itu karena setnya kompeten dan sertifikasi sempurna sertifikasi kompetensi profesi jembatan emas menuju Indonesia maju saya Davosia dan saya peduli sertifikasi profesimu selamat menikmati selamat menikmati